Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur belum juga surut sejak seminggu lalu. Banjir ini terjadi akibat luapan sungai Loksukon yang berhulu dari pegunungan Leser ditambah dengan pasang air laut. Akibat banjir yang belum juga surut, sebagian warga mengamankan kendaraannya di sisi jalan karena pemukiman warga yang tergenang air. Seperti yang terjadi di jalan Iskandar Muda Loksukon. Sejak tadi malam, ketinjian air bertambah dan puluhan kendaraan sepeda motor milik warga banyak yang terserepkan banjir. Banjir juga membuat aktivitas perekonomian lumpuh total seperti bank, toko-toko dan juga kantor pemda setempat karena tinggian air kini mencapai 2 meter. Banjir juga membuat jalur lintas provinsi penghubung medan Banda Aceh lumpuh dan puluhan kendaraan terpaksa menepi. Saat ini sebanyak 25 kecamatan di Aceh Timur terendam banjir, banjir terparah di Loksukon, Langkahan dan Kirak, Pinang. Saat ini juga masih ada ribuan warga yang masih bertahan di dalam rumah ataupun mengungsi ke rumah kerabat yang lokasinya lebih aman. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Provinsi Aceh, kami telah bergabung bersama Andika Bakti di Banda Aceh dan juga Aulia Pane di Loksukon Aceh Utara. Kita akan ke Andika Bakti terlebih dahulu. Andika bagaimana kondisi banjir di Aceh, kami yang saat ini? Gila, secara keseluruhan banjir yang melanda Kabupaten Aceh, kami yang ini sudah mulai surut. Di mana sebelumnya ada 8 kecamatan yang dilanda banjir. 6 kecamatan di antaranya saat ini sudah benar-benar surut dan hanya menyisakan sisa banjir dengan ketinggian air sekitar 10 cm ataupun sisa lumpur-lumpurnya saja. Namun masih ada 2 kecamatan lain, maksud kami 2 kecamatan lain di Kabupaten Aceh Singkil ini, maksud kami di Aceh Tamiang ini masih dilanda banjir dengan ketinggian air 40-60 cm. 2 kecamatan ini adalah kecamatan Bendahara dan kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Jika dibandingkan dengan 6 daerah kecamatan lain di Aceh Tamiang, surutnya banjir di kecamatan Bendahara dan kecamatan Seruai ini lebih lama gilang. Karena lokasi 2 kecamatan ini berada di wilayah hilir Aceh Tamiang. Nah gilang meski banjir ini masih merendam rumah dan sekitar halaman milik warga, namun banyak warga yang sebelumnya mengungsi di poskop pengungsian sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Alasan warga ini kembali ke rumahnya yakni memastikan bahwa harta benda mereka selamat dari genangan air yang sebelumnya melanda wilayah ataupun rumah mereka dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dan rencananya warga di sini akan tetap bertahan di rumah sembari menunggu banjir ini benar-benar surut. Namun jika melihat aktivitas warga saat ini, mereka belum bisa beraktivitas seperti biasanya gilang karena selain masih merendam akses jalan antar desa, banjir ini juga masih merendam sejumlah lahan pertanian milik warga yang biasanya digunakan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Dan dalam hal ini, gilang badan penanggulangan bencana Aceh Tamiang mengatakan meski banjir ini sudah surut, namun warga harus tetap puas pada banjir. Karena intensitas hujan dan debit air sungai di wilayah hulu Sungai Tamiang ini masih tinggi sehingga masih memungkinkan terjadinya banjir susulan. Gilang? Ya itu tadi di Aceh Tamiang, Andika, lalu bagaimana dengan kondisi banjir di Aceh Singkil? Apakah sudah mulai surut? Nah, gilang berbeda halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil di mana masih ada 14 desa yang terletak di dusun ataupun di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil hingga saat ini kondisinya masih terendam banjir. Nah, banjir ini selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga disebabkan oleh meluapnya dua sungai yakni Sungai Soraya dan Sungai Ujung Bawang yang letaknya tidak jauh dari pemukiman. Ketinggian air yang merendam wilayah ini beragam gilang mulai dari 50 sampai 100 cm. dan saat ini warga mengaku tidak bisa beraktifitas seperti biasa namun hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi akibat banjir ini yang menjadi alasan warga bertahan di rumah mereka beragam gilang ada yang mengatakan ingin menjaga harta bendanya dari genangan air oleh karena itu mereka tidak mengungsi selain itu Pemda juga belum menyiapkan posko pengungsian untuk para warga yang terdampak banjir dan itulah yang menyebabkan warga di sini tidak pernah terfikir untuk mengungsi ke posko pengungsian sehingga jika seandainya nanti warga ingin mengungsi mereka akan memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka yang bebas dari banjir. Nah, gilang warga juga mengaku hingga saat ini mereka belum menerima bantuan apapun. Sejauh ini kami memantau langkah yang telah diambil pemerintah daerah masih melakukan pemantauan terhadap debit air di sejumlah sungai serta kanal-kanal yang ada. Padahal warga di sini sudah 3 hari terendam banjir dan berharap adanya bantuan berupa bahan pangan dan air bersih karena kondisinya lahan yang selama ini mereka jadikan tempat mencari makan juga terendam banjir begitu juga dengan sumber air bersih yang saat ini kondisinya sudah mulai tercemar air banjir. Untuk sementara demikian gilang kembali ke Anda di Jakarta. Baik Andika, terima kasih untuk laporan Anda. Andika Bakhti melaporkan langsung dari Banda Aceh dan sekarang kita akan ke Aulia Pane di Lok Sumawe. Aulia, berapa luas daerah yang dilanda banjir di Kabupaten Lok Sumawe? Ya, gilang saat ini banjir sudah memasuki hari kelima dan banjir ini meluas ke 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara ini. Sedangkan total kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara ini ada 27 kecamatan. Dan ketinggian air saat ini bervariasi di pemukiman warga antara 1 meter sampai dengan 2 meter. Dan lokasi banjir terparah terjadi di kecamatan Lok Sukan, Longkahan, Bapia Barat, Matang Tuli, dan juga Pirak Tinung. Dan banjir ini terjadi akibat meluapnya sungai Puto dan juga sungai Lok Sukan. Dan saat ini aktivitas perekonomian warga juga lumpuh seperti yang terjadi di jalanan Iskandar Muda kecamatan Lok Sukan ini. Di lokasi ini berdiri puruhan perkantoran, namun toko-toko di lokasi ini tutup akibat banjir yang menggenangi toko mereka. Dan begitu pun dengan perkantoran yang terletak di lokasi ini, seluruhnya tutup karena air sudah mulai masuk ke dalam perkantoran. Dan saat ini juga banjir menggenangi jalan lintas provinsi dari Medan menuju ke Banda Aceh. Dan ketinggian air di jalan raya ini berkisar antara 30 cm sampai dengan 50 cm. Dan akibatnya sejumlah mobil pribadi yang melewati jalan ini mogok dan harus menepi. Begitupun dengan sepeda motor yang sulit melintas sehingga warga harus mendorong sepeda motor mereka. Namun saat ini sejumlah struk besar yang bermuatan barang masih bisa melewati banjir ini walaupun arus lalu lintas saat ini cukup padat. Dan saat ini juga sejumlah warga berhambulan ke jalan dan juga berlindung di beberapa lokasi seperti di jembatan Lok Sukan ini. Ada puluhan mobil terparkir di lokasi ini karena saat ini warga mengamankan kendaraan mereka di atas jembatan karena di dalam pemukiman air sudah cukup tinggi menggenangi rumah mereka. Dan saat ini juga sejumlah sepuluhan sepeda motor banyak yang terseret alus banjir di Lok Sukan ini. Ya Uliya lalu bagaimana nasib warga yang terdampak banjir apakah mereka semuanya sudah mengungsi atau masih ada juga yang tetap bertahan di sana? Ya Uliya sebagian warga di sini masih banyak yang bertahan di dalam rumah mereka masing-masing dan warga juga tadi ada puluhan warga yang berhamburan keluar dari rumah dan berniat untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman dan sebagian warga ada yang memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka di tempat lain seperti di Banda Aceh dan juga ke Lok Semawe. Dan tadi juga ada warga yang membawa bayunya yang masih berusia satu bulan dan menunggu keluarganya menjemput. Pasalnya ibu tersebut sudah selama lima hari berada di dalam rumah dan saat ini mereka mulai kekurangan bahan makanan dan juga barang-barang berharga mereka saat ini terendam air yang cukup tinggi. Dan sejak hari minggu lalu hilang banjir ini terjadi PLN sudah mematikan listrik dan akibatnya jika malam hari di lokasi ini gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Sebagian warga hanya mengandalkan lampu darurat ataupun jenset namun hal itu tidak dapat bertahan lama karena bahan bakar untuk menyalakan jenset ini juga cukup sulit didapatkan. Untuk sementara hilang demikian kembali ke studio. Ya baik Aulia terima kasih untuk laporan Anda Aulia Pan yang melaporkan langsung dari Aceh Utara Aceh dan sebelumnya juga ada Andika Bakti melaporkan langsung dari Banda Aceh Aceh. Terima kasih rekan-rekan.